Bante, begini Bante, kita kan selama ini Therawada kan belajar dari Sutta yang dari Buddha langsung Bante. Terus saya ada dengar dari Mahayana Bante, maaf ya ini mungkin agak ingin Bante. Iya tapi kita butuh tahu kebenarannya gitu loh. Karena menurut saya semua ajaran Buddha itu sebenarnya harusnya sama. Mengapa kita bisa terbagi menjadi sekte-sekte 1, 2, 3 dan kabarnya di Indonesia itu udah ada belasan sekte Bante. Mengerikan sekali, cuma satu agama Buddha saja. Terus kalau dari sisi kita Therawada, kita kan sutanya hanya itu tok ya. Yang kita ada itu cuma tiga suta pitaka itu. Eh maksudnya tiga pitaka itu. Terus dalam Mahayana ada lagi suta yang tidak ada di dalam suta kita, Therawada. Contohnya itu Lotus Suta. Dan di sana di, kalau saya tidak salah ya Bante, saya belum baca semua. Kalau saya tidak salah, memang dikatakan ada beberapa Biku yang sebelum Buddha Parinibbana, mereka permisi dulu pulang karena ada beberapa yang dikatakan Buddha yang tidak bisa mereka terima. Itu kasarnya begitu Bante, jadi makanya dari sana keluarlah suta yang namanya Lotus Suta. Itu dikatakan bahwasannya kalau kita sudah mencapai kesucian arahat sekalipun, kita bisa terlahir kembali lagi gitu Bante. Sedangkan kita dalam cara wadah kan, kalau memang sudah arahat ya arahat gitu kan, sudah adem gitu loh. Itu bagaimana Bante? Boleh tolong ini dijelaskan. Ajaran Buddha diajarkan secara dari mulut ke mulut. Pendengarnya bervariasi. Ada yang setelah mendengar, mempraktikannya, dari mereka yang mempraktikkan, ada pencapaian-pencapaian secara bertingkat sesuai dengan kekuatan kemampuan masing-masing, dan kemudian selesai tidak mengajar Dharma, juga tidak mengulang Dharma dalam arti mengetahui banyak suta untuk kemudian diulang-diulang atau apalagi dibabarkan, diajarkan ulang kepada yang lain. Ada beberapa yang lain, ya selain juga dari menjalankan sendiri, juga membabarkan sesuai dengan apa yang dia dengar dari Sang Buddha atau dari para Biku yang mendengar dari Sang Buddha. Jadi, selain dari praktik juga membabarkan Dharma kepada siapapun, termasuk kepada murid-murid, murid-murid yang menjadi Biku Muda, yang perlu diajari. Biku Muda yang namanya perlu pariyati, perlu belajar. Apa yang disebut belajar di sini, pariyati di sini, adalah pergi ke salah seorang Biku yang punya pengetahuan dalam suta-suta. Apa yang diajarkan Sang Buddha, termasuk juga tentu hal-hal yang lain, misalnya dalam perihal Winaya. Nah, suta-suta ini dihafal oleh pihak yang belajar. Satu kata demi satu kata secara mulut. Ya, jadi tidak ditulis, tidak tertulis pelajarannya. Setelah suta ini diafal, dan bisa hafal, baru diterangkan makna dan maksud penjelasannya, contohnya, perumpamaannya, dan sebagainya, dan sebagainya, tambahan untuk memperjelas suta yang dihafal itu. Beberapa mendengar ajaran Sang Buddha, mengerti, tetapi kurang dalam mempraktikannya. Beberapa mendengar, kemudian salah mengerti, baik mempraktikannya ataupun tidak, termasuk baik mengajarkan ulang apa yang dia mengerti keliru itu kepada yang lain atau tidak. Jadi, ada banyak sekali macam. Termasuk ada juga, satu zaman tertentu, dan mungkin sampai zaman sekarang juga, seolah-olah berada dalam tubuh lembaga keagamaan, tetapi punya niatan-niatan untuk mencederai ajaran Sang Buddha. Entah itu karena alasan punya ideologi yang lain, punya kepercayaan yang lain, atau sekadar ingin mendapatkan pengakuan diri, ingin mendapatkan ketenaran, atau ingin mendapatkan harta kekayaan. Sehingga mengapa, karena banyaknya macam pihak pendengar itulah agama Buddha, itu menjadi dikatakan terdapat macam-macam sekte, atau terdapat macam-macam tradisi. Tapi, di masyarakat, di awal Sang Buddha sendiri juga bukan orang yang semacam diktator. Kamu tidak boleh punya ajaran yang beda dari aku. Sang Buddha tidak. Tidak mengharuskan orang, termasuk para bikunya, untuk punya cara pandang persis seperti yang beliau miliki. Tapi, kalau punya cara pandang beda dari beliau, tolong jangan di sini. Jangan ditubuh ajaran Buddha ini, di lembaga agama Buddha, yaitu Biku Sangga, atau Bikuni Sangga. Tidak apa-apa, kalian punya cara pandang bagaimana, silakan itu hak Anda. Dan juga jangan mengatasnamakan bahwa itu adalah ajaran Buddha. ada banyak kali. Baik Biku maupun perumah tangga, memfitnah bahwa Sang Buddha mengajarkan begini, 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 begini. Yang mana Sang Buddha tidak mengajarkan sedemikian rupa. Didatengi orangnya. Didatengi. Meskipun di sana ada gurunya juga. Dan untuk klarifikasi, bahwasannya ini loh, bahwasannya ajaran yang diajarkan oleh sama Sang Buddha tidak seperti yang kalian fitnahkan. tetapi untuk punya cara pandang bagaimana tanpa mengait-ngaitkan Sang Buddha termasuk juga tidak menggunakan emblem ciri khas, entah itu pakaian, berjubah, atau mungkin tanda tertentu, atau nama tertentu, dengan menggunakan sebutan yang ada di dalam agama Buddha sini. Contohnya menggunakan istilah bante, atau menggunakan istilah apa dan sebagainya, meskipun itu sesungguhnya juga istilah umum. Tapi kan kita tahu bahwa bante di sini khusus digunakan dalam konteks sosok-sosok yang dimuliakan dalam lingkup agama Buddha. sehingga banyak sekali kemudian ajaran-ajaran yang berbeda-beda. Oleh karena terlalu banyaknya warna-warni pihak pendengar. Kita tidak bisa kemudian membuat semuanya itu menjadi satu kembali. Oleh karena dari awal itu sudah ada pening. Untuk menjadikan satu lagi agama Buddha kembali ke satu ajaran. Ah enggak usah berusaha begitu. Yang penting jika menyadari diri sendiri belum merasakan rasa Dharma yang lembut rasa Dharma yang di puncaknya itu mencicip Nibbana lebih baik berupaya ke arah sana daripada mengurusi orang yang punya warna-warni keinginan ambisi segala macam kotoran batin untuk mempersatukan mereka mereka tidak tidak ingin dipersatukan. Tidak usah. Tapi ada enggak sih titik temunya itu bantik kalau kita ditanya kenapa kamu Terawada kenapa kamu bukan Mahayana emangnya ajaran Buddha itu apakah beda begini tadi dikatakan saya perlu klarifikasi dulu apa yang Anda tadi sebutkan bahwa ajaran Terawada ini adalah ajaran asli Sang Buddha begitu kan dia bilangnya di awal saya perlu klarifikasi itu adalah klaim klaim Anda pribadi yang sesungguhnya mestinya disebut adalah Terawada memegang ajaran berdasarkan Pustaka Suci Pali itu maksud saya soalnya banyak sekali tradisi Mahayana yang suta-sutanya itu kalaupun tidak persis sama namanya isinya juga tidak persis tulisannya kata-kata yang digunakan tetapi pada intinya itu tidak ada perbedaan dengan Terawada seperti misalnya kalau tidak salah apa ya Wajra Cedika itu apa ya Sutra Intan atau sesungguhnya namanya adalah Sutra Pemotong Intan Wajra Cedika Wajra itu Intan Berlian Wajra itu Berlian bukan Intan kalau Intan itu Mani Wajra artinya Berlian Cedika artinya Pemotong Intan itu barang yang keras sekali dan digunakan untuk memotong barang yang lain tapi ada Sutra yang menjadi alat pemotong Intan pemotong perlian itu alat itu kira-kira sekeras apa dan disana isinya itu menjelaskan seorang bodhisatwa kata bodhisatwa dalam tradisi Mahayana yang dimaksudkan dalam Herawada disini adalah sebutannya Arya Sawaka jadi memang sebutannya berbeda Arya Sawaka kalau di Terawada di Mahayana disebut sebagai bodhisatwa sama maknanya sama yaitu ia yang setidaknya telah menembus tingkatan kesucian sota panah nah diajarkan kepada mereka para bodhisatwa para Arya Sawaka ini untuk menembus Dharma yang lebih tinggi lebih tinggi lebih tinggi sebagai bahan renungan sebagai bahan pelatihan disini dikhususkan adalah tentang ketidak ada dirian dengan berbagai macam contoh dengan berbagai macam perumpamaan yang kalau kita sekarang mengistilahnya mengistilahkannya itu adalah secara bombastis bombastis itu gimana sangat luar biasa tapi ini bukan apa mau mengatakan bahwa ini punya konotasi negatif justru sebaliknya konotasi yang positif sangat-sangat positif kita bilang itu kalau kereta begitu ya bukan polosan kereta itu dihias dengan berbagai macam pernek-pernek yang menyilaukan sutanya seperti itu kalau ditirawada mungkin hanya biasa-biasa asal bisa ditembus di mengerti secara permaknaan secara pemikiran pemahaman nah ya itu sudah 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 cukup sudah mencukupi sudah memadai tapi sutra-sutra ya salah satunya sutra yang saya sebut tadi itu dituliskan sedemikian rupa yang ya istilahnya itu wicitra wicitra itu artinya gemerlap gemerlap warna-warni pernek-pernek ya tapi intinya sama tentang keanataan oh apa kalau baca itu kita tahu bahwa sesungguhnya inti ajaran yang pihak Mahayana tidak beda dari terawada jadi apa namanya kalau mereka bilang beda ya yang pihak Mahayana ya mereka karena tidak mengerti sutra permanaan sutra dalam terawada dan jika tidak mengerti tidak punya hak tidak punya posisi untuk mengatakan berbeda karena mereka belum tahu termasuk juga kita mengatakan berbeda dari Mahayana kalau kita tidak tahu sutra Mahayana itu kayak apa yang kita tahu berbeda yaitu baik kita yang terawada maupun kita yang Mahayana bahwa satu sama lain itu berbeda biasanya hanya untuk konteks tata tradisi kebiasaan tampak beda jangankan sesama itu antar terawada dengan Mahayana sesama terawada sendiri antar daerah antar wilayah perbedaan tempat perbedaan waktu tempat yang sama beda waktunya tradisinya sudah berbeda apa yang mau dipegang esensinya tentang kebiasaan di masyarakat yang selalu berubah itu bukan esensial untuk apa namanya dijadikan alasan sebagai titik perbedaan tentang apa namanya tadi itu ya tentu banyak suta-suta itu kita mengatakannya itu literatur lah mengatakan literatur setelah Parinibhanasang Buddha memang termasuk tipi takas sendiri juga apakah itu disusun sang Buddha tidak itu bukan susunan sang Buddha inti ajarannya memang diajarkan oleh sang Buddha tetapi itu dihafal oleh para pikku ya kemudian disusun dalam sanggayana ya perhimpunan besar dalam membahas ajaran sang Buddha nah itu sehingga dapat dimengerti oleh generasi berikut dan berikutnya yang kemudian orang-orang pintar orang-orang cendekiah yang mampu bukan hanya menghafal tetapi juga memahami ajaran sang Buddha ingin membuat satu satu risalah satu apa namanya ya gampangnya sekarang itu satu artikel atau satu buku begitulah untuk mempermudah masyarakat memahami ajaran Buddha dalam bidang-bidang tertentu dalam sudut pandang tertentu dalam percontohan tertentu nah itu adalah niatan-niatan yang yang baik dan itu berkembang terus pembuatan literatur seperti itu dan kita tidak tahu literatur itu zaman kapan dan zaman yang belakangan-belakangan melihat literatur itu karena kunonya meskipun kunonya itu mungkin sekian ratus tahun setelah sang Buddha Parinibbana lima ratus tahun seribu tahun bahkan ya mungkin sampai mengangkat itu adalah sebagai sutah bagian dari tipi takah contohnya di cerawada sendiri juga ada milinda panha itu sesungguhnya adalah literatur belakangan termasuk petokopadesa literatur belakangan patisapidamaga literatur belakangan tapi dimasukkan sebagai bagian dari tipi takah sehingga ya memungkinkan juga karena menganggapnya itu adalah literatur-literal itu sebagai ajaran sang Buddha orang belakangan mungkin menambahinya sendiri ya mestinya ada kalimat awalan ewang mesutang ekang sama yang bagawa demikian telah saya dengar pada suatu waktu nah betulnya adalah itu literatur bubahan belakangan dan itu banyak sekali apalagi nah apalagi terdapat pihak-pihak yang apa namanya yang sesungguhnya adalah itu oknum ya merasa iritasi dengan kelompok yang lain satu sama lain dan kemudian mencuatkan isu-isu yang negatif terhadap yang lainnya dan itu adalah hal yang lumrah hal yang wajar nah kita tidak usah terlalu menanggapi memperuncing itu semua yang penting kita cari titik kebaikan bersama dan titik kebaikan yang idealnya titik kebenaran bersama dan titik kebenaran idealnya yang bagaimana jika titik kebaikan titik kebenaran itu yang dituju yang diarah dari siapapun dari arah manapun semuanya akan menuju ke satu yang sama kalaupun sesama terawada bahkan satu wihara belum tentu kok punya cara pandang yang sama kita kita harapkan apa untuk beda keluarga untuk punya cara pandang yang sama dan itu adalah tugas siapa untuk mempersamakan tugas diri sendiri untuk lurus tegak pada ajaran sang Buddha yang kalau tidak tegak lurus terlepas dari agama Buddha itu akan kacau atau tidak akan semrawut atau tidak akan kabur atau tidak dirinya tidak akan mendapatkan manfaat yang optimal dan ada kriterianya mana yang ajaran asli Buddha atau tidak namanya Mahapadesa bahwa ajaran yang setelah didengar dan dipraktikan ini menambah keserakahan kebencian dan kesesatan itu adalah bagian diketahui didengar dipraktikan berlangsung demi berkurang dan lenyapnya keserakahan kebencian dan kesesatan itu adalah bagian dari ajaran Buddha dalam tanda kurung penjelasan saya siapapun yang ngomong sudah mewakili dia ajaran sang Buddha ada pertanyaan yang kurang belum dijawab ada maha pariksa ya boleh saya di ini lagi untuk referensinya maha pariksa kenapa untuk referensinya dari mana itu oh itu suta itu oh enggak dari pertanyaan anda tadi itu loh dari pertanyaan saudari apa yang belum saya jawab tadi itu sudah semua oke kalau sutra maha yana saya tidak banyak mengenal ya tidak banyak mengenal jangankan sutra maha yana sutra di terawada juga saya tidak banyak saya hanya kena sedikit saja tadi bantai mengenai maha patisa yang bantai bilang itu maha patisa kenapa salah saya itu bahasa pali berarti itu atau sutra atau bagaimana itu peristilahan saja peristilahan peristilahan untuk ya itu untuk memeriksa untuk memeriksa sesuatu itu seperti apa ada kriteria-kriteria untuk menentukan sesuatu itu benar salah baik buruk dan sebagainya ya itu sering maha yanya tanah sukawati ya saya agak bingung karena itu saya agak bingung kalau ada tempat surga itu kan berarti enggak enggak kekal ya bantai oh ya itu juga bingung juga ya oke enggak apa-apa tanah sukawati menggunakan itu dipersonifikasikan untuk untuk ya tanah tanah sukawati surga sukawati itu nama lain dari nibbana itu disebut untuk memudahkan orang yang jenjang menengah ke bawah dari sisi pengetahuan secara filosofisnya itu juga lebih mudah mengerti tanah sukawati surga sukawati itu ya tidak lain adalah nirwana nibbana tempat ya berkumpulnya tempat berdiamnya para buddha atau istilahnya adalah buddha kesetra buddha itu ya para buddha bukan satu kesetra itu artinya semacam tanah yang lapang yang padang itulah artinya padang padang buddha tahu padang ya misalnya padang ilalang padang rumput ya luas tidak ada kunjung gitu ya ya nah itu namanya kesetra buddha buddha kesetra atau juga kadang nibbana sendiri juga disebut nibbana ayatana ayatana disini adalah landasan 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 untuk nibbana nah nibbana ini satu objek yang dalam batin ini untuk bisa di untuk bisa di ketahui di dalam pancakanda ini mesti ada apa namanya landasan untuk menerima objek itu pasti ada harus ada landasan yang menerima nibbana objek berupa nibbana ini sebutannya adalah nibbana ayatana nah begitu ya itu tidak masalah tidak masalah kita tidak ya memang itu cenderung untuk apa menjadi salah pengertian orang juga bisa tapi kesalah pengertianan ini adalah hal yang lumrah dari zaman ke zaman dari waktu ke waktu dan orang yang lebih pintar lebih tahu siap-siap untuk ya bersiap diri untuk memberitahu berbagi kepada yang lain dan termasuk yang tidak tahu rajin-rajin untuk bertanya kepada mereka yang tahu soalnya kesalahpahaman selalu ada sepanjang zaman soalnya yang lahir itu terus ada yang mengerti kemudian mati dan yang belajar nah ini perlu 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 pemahaman yang tepat dan kecenderungan untuk salah mengerti untuk di awal-awal itu sangat tinggi yang punya pengetahuan siap berbagi yang masih belajar ya rajin bertanya oke ya nanti itu mengenai alam sukawati saya juga pernah bingung terus saya juga pernah mempertanyakannya kepada seorang suhu katanya alam sukawati itu berada di luar dari 31 alam betul terus jadi saya tanya apakah yang bisa masuk ke alam sukawati itu adalah hanya ada buddha atau empat orang suci atau orang biasa juga bisa katanya orang biasa juga bisa yang penting sebelum sebelum kita meninggal dan pada saat kita ini ya masih ini masih sadar kita harus bertekad dulu kita enggak enggak bisa enggak bisa saya saya percaya alam sukawatinya itu saya tidak percaya biksunya yang ngomong berarti menurut Bante alam sukawati adalah nibbana itu adalah nibbana dan menurut pandangan mereka yang setelah nibbana kita masih bisa lahir kita mau atau tidak misalnya nih oke saya mau bertekad saya mau lahir lagi mau ya suka-suka orang memungkinkan berarti kalau kita sudah tetapi sang buddha mengingatkan jangan main-main dengan samsara samsara itu terlalu mengerikan betul saya setuju Bante udah bisa keluar ya kan kok masuk lagi jadi tapi ya apa namanya kalau sudah bisa masuk keluar lagi itu ya mungkin setingkatan anak kami begitu tapi mereka punya sebutan arahat-arahat ya oleh karena mungkin itu adalah istilah yang paling hit arahat-arahat lohan-lohan begitu tapi sebetulnya bukan lohan seperti misalnya seperti misalnya semua disebut vo ya betul termasuk juga Dewa Empat Muka juga sebutannya semen vo semestinya adalah Shishen Shibinsin nah itu karena semuanya vo jadi sebutannya adalah buddha semua itu adalah favoritnya orang dalam menyebut orang itu yang mencapai anagami sudah tidak ini apa namanya apa namanya tidak mengikatkan diri pada kesenangan inderawi bagaimanapun perkembangan perkembangan orang punya pemahaman punya pengajaran dengan berbagai macam latar belakangnya sebagaimana kronologis yang saya ceritakan sampaikan apa uraikan di awal itu sangat-sangat memungkinkan untuk zaman sekarang ini maupun zaman dulu-dulu sebelumnya sudah dan nanti yang akan datang variasi orang dalam memberikan pengajaran itu ya sangat-sangat ini apa namanya besar ya itu ya terima kasih